Intro Kasus penganiayaan seorang ustad di Dusun Kerajaan Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon berhasil diamankan reskim Polsek Pujon Namun kini kasus tersebut ditangani Polres Batu untuk pengamanan lebih lanjut dan mengungkap motif pelaku dalam penganiayaan Polsek Pujon berhasil mengamankan tersangka penganiayaan inisial LA warga Dusun Kerajaan Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon yang menganiaya seorang ustad yang merupakan tetangga pelaku Dari tangan pelaku berhasil diamankan sebuah balok dan baju korban penganiayaan Saat kejadian, korban yang berjalan menuju warung untuk membeli gas LPG ini dikejar pelaku dan langsung dipukul Korban pun sempat dibantu oleh warga sekitar dan melerai pelaku Namun setelah dilerai pelaku langsung mengambil balok kayu yang berada di sekitar lokasi dan memukulkan kembali ke korban Korban yang mengalami luka di bagian wajah, dada, dan kaki ini langsung dibantu warga sekitar untuk mendapatkan perawatan medis Sementara pelaku langsung dibawa ke Polsek Pujon untuk diamankan Menurut warga Polres Batu, Komponur Malah mengatakan pelaku memang tergolong temperamental Namun saat melakukan penganiayaan dalam kondisi sehat dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan Kasus penganiayaan yang mana TSK bersangka dengan inisial LA Alamat Yusun Kerajan Desa Pujon, Lortu, Kamatan Pujon umur 38 tahun, pekerjaan swasta Kemudian terjadi penganiayaan kepada korban Ini menggunakan balok ya, kayu digunakan untuk memukul Jangan salah paham ya, kurang lebih hanya itu mungkin ada salah paham sebelumnya sehingga terjadi berselisian di jalan Kalau benar, seorang korban ini seorang guru ngaji? Guru ngaji ya? Iya Jadi antara korban dan pelaku saling mengenang? Kenal, satu desa ya Akibat perbuatannya, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan nondekam di jeruji penjara paling lama 2,8 bulan dengan pasal 351 tentang penganiayaan Dari Kota Batu, Kungkehan Siska, melaporkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya